Intro Halo Pemirsaan TV, bagaimana kabar anda hari ini? Senang sekali saya Indah Andara bisa hadir untuk menjumpai anda dalam program Bincang Tokoh Jawa Timur Selama satu jam kita akan membahas bahas seni menarik Tentunya bersama dengan narasumber yang sangat luar biasa Dan hari ini sudah hadir bersama kita, Rektor ITN Malang Nanti kita akan membahas latar belakang beliau, latar belakang keluarga beliau Serta visi-misi dari ITN Malang dan juga program apa sih yang akan dihadirkan untuk mahasiswa ITN Langsung saja kita selamatkan Profesor Dr. Engineering Insinyur Abraham Lomi MSEE Apa kabar Profesor? Khabar baik, selamat pagi Selamat pagi, sehat ya? Sehat kejudulah Nah tadi kan Indah sudah janji kepada pemirsa di rumah untuk membahas tentang latar belakang Bapak sebelum menjadi Rektor Sebetulnya perjalanan karir dari Profesor Abraham ini seperti apa sih? Baik terima kasih Jadi kalau melihat ke belakang ya Karir sesuatu pasti macam-macam ya Ya Dan saya merasa, saya mungkin salah satu yang mempunyai karir yang beda dengan yang lain Wah bedanya apa kau? Saya berasal dari satu pulau, pulau sumra khususnya di Kabupaten Sumba Timur Dari kota berjarak sekitar 30 meter di Padanggurun Ya Saya hidup di sana masa kecil sekolah SD sambil membantu orang tua sebagai gembala sapi Wah aduh Jadi masa kecilnya Prof ini sebagai penggembala sapi Penggembala sapi Jadi pulang sekolah jalan kaki tanpa alas kaki PP 8 kilo pulang harus mengusir sapi masuk kandang seperti itu Di rutin selama saya kecil sampai saya lulus SD Baik, kalau untuk tata belakang dari keluarga Prof Abraham sendiri apa? Ya orang tua saya petani Tapi beternak Ada sapi, ada kuda, ada kambing, kala itu ya Jadi lumayanlah untuk menghidupi keluarga misalnya ya Sehingga waktu itu orang tua berpikir Nah kita punya hewan Tapi kalau anak tidak sekolah seperti apa? Akhirnya saya dikirim ke kota untuk sekolah SMP Sekolah SMP selama 3 tahun orang tua juga berpikir Ada banyak orang, anak orang yang datang sekolah SMA, kuliah di Jawa Nah saya pun diminta ya waktu itu dipaksa untuk datang ke Malang untuk sekolah SMA Dan saya ber-SMA di Malang, kuliah juga di Malang dan berkali di Manang saat ini Kalau itu pada tahun berapa Prof Abraham masuk ke Malang? Saya tahun 1978 Saya masuk ke Malang dan masuk SMA Katolik Koresu Dan lulus pada tahun 1981 Waktu itu kalau gak sadar ada perpanjangan Perpanjangan sehingga pada tahun 1981 lulus Dan waktu itu bercita-cita untuk kuliah di Institut Teno Liban Oke, berarti kalau itu sekolah di ITB setelah lulusasi? Cita-citanya seperti itu Lalu terealisasinya dimana waktu itu kuliah pertama? Tapi pada saat mau tes itu saya mengalami kecelakaan Sehingga tidak bisa ikut tes Akhirnya kira-kira mungkin sebulan saya cari sekolah per bulan tinggi Terus saya dengar namanya ITN Oke Waktu saya datang ke sini, saya bilang Loh ini kan ATN, Akademi Teknik Oh bukan Ini tahun 1981 ini akan berubah menjadi Institut Teologi Nasional Malang Dan saat itulah saya bersekolah di, berkuliah di ITN Malang Berarti Di jurusan TN itu Oh, alumni di sini juga ya Di sini juga Oke Kalau itu kan dijelaskan Profesor ini bahwa SMA ya, masuk ke Malang ya Apa yang membuat anak semuda itu akhirnya bisa menerima menjadi anak rantau nih? Ya Jadi, kalau dipikir pada tahun-tahun itu Sangat jarang sekali dari daerah saya itu Dalam usia-usia setelah SMP datang kuliah ke Jawa Sangat jarang Tapi karena tekat Karena kita sering mendengar bahwa Kebetulan anak-anak mereka yang berada waktu itu memang banyak kuliah di Jawa, khusus Surabaya Sehingga terinspirasi oleh itu Dan ada juga kemampuan orang tua untuk membiayai selama, setuju di Malang Tapi setelah saya berkuliah di ITN Malang Waktu itu tingkat serjana muda Orang tua bilang pulang Kita sudah nggak punya uang lagi Tingkat serjana muda Itu tahun 1985 Terus saya berpikir Kalau saya bilang Cita-cita saya tadi itu harus ke Jawa Menjadi seseorang atau sesuatu lah yang berguna Kayaknya kalau kembali di kampung ini lepot Saya kebetulan waktu SMA itu mempunyai kemampuan di bidang matematika dan fisika Kala itu ya? Akhirnya saya menawarkan diri untuk memberikan privat pada siswa-siswa SMA Dan banyak sekali siswa yang ikut privat dan waktu itu saya Jaman itu cukup besar dibayar Berapa waktu itu bayarannya Prof? Per orang itu 50 ribu Tahun berapa itu? Tahun 85? Tahun 86 Wah yuk Besar ya Prof ya Jadi Ada 6 orang 7 orang Makan sampai 10 orang Dikalikan aja zaman itu Jadi saya membayar uang kuliah Sampai saya lulus Serjana Dan pada saat itu Saya coba Pada saat Saya mencari kerja Di samping privat tadi Saya datang menghadap Rektor pertama IPN Malang waktu itu Prof. Insinyur Silalahi Abel Saya bilang Pak Rektor Saya ini disuruh pulang kampung Sama orang tua saya Tapi saya ingin sekolah Saya ingin kerja Kira-kira saya bisa jadi karyawan di TNI Dia bilang Mana data-datamu Saya berikan data-datamu Wah Pak Rektor Kamu ikut praktikum di Universitas Brawijaya ya Nah sekarang Kamu saya Angkat jadi staff Karyawan di laboratorium Dan bikinkan replika-replika Praktikum yang anda ikuti di Brawijaya Untuk dilakukan di TNI Jadi saya diterima sebagai karyawan Kerja saya tiap hari membersihkan LED Disuruh-suruh orang Sambil membuat Apa namanya Paket-paket berat keunggung Nah seperti itu Luar biasa Berarti ini dari tekad kedua orang tua Dan juga tekad dari profesor sendiri yang ingin maju Yang ingin berkembang Akhirnya bisa terwujud Menjadi seorang sarjana Bahkan bekerja di ITM Walaupun berasal dari bawah Nanti kita lanjutkan lagi Prof Kita akan beri dulu sejenak Pemirsa Jangan kemana-mana Tetaplah bersama kami di Bincang Toko Jawa Timur Anda masih bersama kami dalam Bincang Toko Jawa Timur Masih bersama di kenara sumber kita Yaitu ada Rektor ITM Malang Profesor Doctor Engineering Insinyur Abraham Lomi MSEE Yang tadi bercerita nih Pemirsa Bahwa beliau ini mengawali karirnya di ITM Malang Hanya sebagai seorang staff laboratorium Yang disuruh-suruh orang yang setiap harinya hanya membersihkan rep Boleh dilanjut ceritanya nih Ini menarik sekali nih Akhirnya sekarang bisa menjadi Rektor dari ITM sendiri Jadi sambil saya bekerja Saya ikut kuliah dokteran Iya Jadi waktu itu saya digaji 7500 Perbulan? Perbulan 7,5 doang? Masih banyakan waktu private ya Tapi private jalan terus Oke, baik Terus saya juga diminta dosen untuk jadi asisten fisika dan matematik Jadi asisten Sampai saya lulus pada tahun 1987 Itu S2 ya? S1 S1? Ya, 1987 Karena waktu kan ujian negara ya Jadi kita lulus 1987 1988 sudah Terus saya minta untuk merubah status jadi dosen Oh gitu Tapi Waktu itu tidak diperbolehkan Karena anda jalurnya karyawan ya harus karyawan Terus ada program dari institut untuk sekolah S2 Saya daftar bersama teman-teman yang kebetulan mereka masukannya sebagai dosen Saya tidak boleh Anda karyawan, tidak bisa Jadi Itu memang sudah ketetapan atau seperti apa? Ketetapan Ketetapan Dan juga Teman-teman juga mengatakan Tidak bisa anda karyawan Oke Saya mengalah Tidak jadi Tidak jadi kata akhirnya Tidak jadi Mereka terus berproses Tapi suatu saat Saya ikut tesnya tanpa pengetahuan Ya oke Institusi Salah satu Kandidat waktu itu Teknik elektro itu Berhalangan tetap Berhalangan tetap Terus yang menghadap itu hiasan Gimana pak? Kan tidak ada orang elektro ini yang Waktu itu kami ada tujuh orang Tidak ada nih orang elektro ini yang Dikirim sekolah di GB Nah terus menghadap sana Oh ya ini Kita punya Data-data yang bersebut kan harusnya yang emang masuk Cuma karena kebijakan dari DITN Beliau ini Tidak bisa kami ikutkan Kan seperti itu Akhirnya Dengan adanya rekomendasi Untuk boleh diikutkan Akhirnya lakuk di DITB Oke Dan saya yang paling dulu pertama dari Tujuh orang DITB Berapa tahun? Menempuh berapa tahun pemilikannya? Hampir 3 tahun Jadi 1989 Dulu 1992 Hampir 1990 Setelah itu saya balik Saya sempat berkarir Di Universitas Terumah Negara Selama saya kuliah di Bandung Saya mencari dana sana sini untuk Biaya penelitian Tidak ada Akhirnya saya coba Ke Universitas Terumah Negara Saya sempat menjadi dosen tetap selama 3 tahun Pada saat saya pulang libur Saya dipanggil oleh rektor Waktu itu Dia menyerahkan SK Saya Anda diangkat sebagai Ketua Jurusan Teknik Elektro Wah Saya bilang Saya ada ikatan ini di tempat lain Ya macam-macam lah ceritanya Sehingga You harus kembali Kembali ke ITN lagi Ya Tapi saya bilang gini Karena saya terikat Dengan Universitas Terumah Negara Saya akan mencoba Menjalani dua-duanya Jadi selama setahun Mereka juga disini mengatakan Tidak apa-apa Kapan yuri ITN Silahkan Tapi saya pikir-pikir Selama setahun Saya mendalamandir Jakarta Malang Akhirnya saya minta Resaing diri Minta setelah negara Oke Saya kembali ke ITN Menjadi Ketua Program Studi Ketua Program Studi Ketua Program Studi Mengajar Meneliti Berkarya Pada saat itu Ada penawaran Studi S3 Keluarga Oh kalau yang itu-gitu Saya ikut kompetisi Oke Ikut juga kalau itu Tapi Katanya sini Pada program ini Anda belum masuk Jadi ada dua teman saya Tapi Dari Perbuan di Indonesia Datang wawancara Datang wawancara Datang wawancara Rupanya teman-teman di wawancara Sore hari Pas saya ngajar Saya dipanggil Panggil Ini ada tamu Dari Asian Institute of Technology Dari Asian Institute of Technology Mau wawancara Datang Sorry-sorry Wawancara Terus Wah Yuk Nanti ikut wawancara lanjutan Di Surabaya Oke Bikinkan proposal Saya Bikin proposal Kemudian Yuk Kita Apa namanya Diterima Untuk Kulia Kulia di S3 Di Thailand Nah Tapi Karena waktu itu Persyaratan mereka Bahwa Indeks prestasi itu Harus minimal 3 Untuk Studi luar negeri Ya Waktu itu IB saya Tidak sampai 3 Ya untuk S2 Tapi Mengatakan Tidak apa-apa Karena risetmu ini Sesuai dengan Yang kami butuhkan Anda akan Mengikuti Yang namanya Certificate of Advanced Studies 6 bulan Nah Selama 6 bulan itu Indeks prestasi saya harus di atas 3,5 Saya berangkat Teman saya masih mengikuti bahasa dulu Ya Dia ikut bahasa 6 bulan Bahasa Inggris Tapi saya dianggap bahasa saya waktu itu Sudah oke Sudah oke Sudah oke jadi langsung Sudah oke Sudah oke Sudah oke Sudah oke Tapi karena inggris prestasi saya waktu itu tidak sampai 3 Maka saya harus ambil mata kuliah Supaya inggris prestasi di atas 3,5 Dan puji Tuhan saya Mau ambil mata kuliah di sana Perubahan status saya dari CAS Certificate of Advanced Studies menjadi Student Ya Jadi Saya kuliah di sana Mulai 1997 1997, terus tahun 1999, bulan Juli saya menyusun disertasi, 1999 bulan Juli menyusun disertasi, tapi sebelum itu saya diminta konferensi artikel. Jadi selama dua tahun, saya disuruh menulis artikel mengikuti konferensi. Saya bilang saya mau menulis apa, nanti ya. Konferensi saya, hasil artikel saya, terus diminta dituliskan jadi disertasi. Jadi bulan Juli 1999, saya tulis disertasi, disubmit ke external as a minor, itu November 1999. Artinya berapa bulan saya tulis disertasi? Dari Juli? Juli sampai November. Tiga bulanan ya? Tiga bulan. Terus disertasi saya dikirim ke Amerika, ke University of Illinois. Disana ada komite external as a minor. Tahun 2000, bulan Januari saya disuruh berangkat untuk ujian saya di University of Illinois. Nah setelah pulang dari situ, Mei 2000 saya dinyatakan lulus dalam ujian terbuka. Luar biasa, jadi perjalanannya tuh suka-dukanya seperti itu ya. Walaupun sempat beberapa kali dipatahkan dengan alasan bahwa karyawan dan juga lain sebagainya, tapi terus diterjang sampai akhirnya bisa lulus S3. Mantap. Luar biasa, untuk dukungan keluarga sendiri nih saat Anda terjun dalam dunia akademisi seperti apa? Nah, sebenarnya kan cita-cita kita itu dulu kalau bisa menjadi seorang insinu, pekerja di satu perusahaan tertentu kan ya. Tapi kelihatannya mungkin pesannya enggak di situ, sehingga pada saat saya menjadi asisten, nah terus saya berkari jadi dosen, akhirnya kalau saya menghormati itu gitu. Dan belum di pesennya ternyata di sini gitu kan? Sehingga sekolah sampai S3. Oke. Nah, saya pulang tahun 2000, jadi program studi yang saya uni di luar negeri itu, itu didirikan pada tahun 1973 di ASEAN Institute of Technology. Dan saya adalah program-program ter-pertama yang bisa lulus dalam ETAW. Dapat award ya? Dapat award ya? Dapat award ya? Ya, salah. Nah, terus saya pulang tahun 2000, 2001 saya dipercaya sebagai wakil Dekan II FTI, ya artinya si Umum dan Keuangan. Ya, berlangsung satu tahun lebih, tahun 2003, pertama kali di TN Malang ini pemilihan rektor terbuka. Hmm. Jadi pemilihannya menyebabkan mahasiswa dosen karyawan. Oke, baik. Nanti kita lanjutkan lagi dari pemilihan rektor ya. Prof, baik. Pemirsa jangan kemana-mana, satu lagi kami masih akan kembali, tapi Bincang Toko Jawa Timur. Terima kasih sudah masih bersama kami dalam Bincang Toko Jawa Timur. Nah, resumen kita masih Prof. Abraham Womi, rektor dari ITN Malang. Nah, tadi beliau menceritakan bahwa ada pemilihan rektor begitu ya. Boleh dilanjutkan nih. Ya, tahun 2003 pemilihan rektor saya terbuka, saya ikut. Itu pun sebenarnya dorongan teman-teman, karena saya sangat junior kala itu ya. Ya. Masih usia 40 tahun. Oke. Nah, karena teman-teman dari Fakultas Teknologi Industri, ayo harus ada dari kita. Akhirnya saya maju. Oke. Dan kejujuan saya waktu itu terpilih menjadi rektor, 2003-2007. Pemilihan lagi, 2007-2011. Nah, jadi dua periode kala itu saya memimpin ITN Malang. Usian sangat muda untuk menjadi seorang rektor di usia 40 tahun pemirsa. Lalu? Dan pada saat itu kita punya program untuk sekolah S2, S3 dengan biaya ITN Malang. Dan kita lakukan itu. Yang tidak pernah dilakukan. Jadi kita berupaya dengan biaya sendiri untuk sulit kuliah S2 dalam negeri bahkan ada yang ke luar negeri dan serta S3. Oke. Nah, ngomong-ngomong soal ITN Malang. Sebetulnya kampus apa sih di ITN Malang gitu Prof? Baik. Jadi ITN Malang ini memang didirikan ya. Pertama diturut dari Akademi. Terus meningkat menjadi institut oleh para pendahulu ya. Ada tiga orang yang sangat berperan dalam mendirikan Akademi Teknik ini. Dan mereka bersepakat untuk mendirikan ATN atau ITN ini sebagai perbuatan tinggi yang berbasis nasionalis. Karena itu kita sebagai generasi menjalankan amanahnya bahwa ITN ini harus bisa melayani masyarakat dari berbagai lapisan. Oke. Tidak melihat latar agama, pelagang agama, ras, suku dan segala macam. Tapi siapapun masyarakat yang ingin belajar di ITN Malang harus dididik menjadi seorang yang serjana, yang kompeten ya. Jadi mereka itu harus mempunyai kemampuan intelektual, berbudi luhur, berjiwa kewirausahaan, dan juga profesional ya. Dan bisa masuk ke wawasan kelompat. Nah itu salah satu visi dari ITN Malang. Mendidik atau menjadi lembaga pendidikan yang unggul. Yang di dalamnya tadi, pengembangan SDM ya. Terus pengetahuan yang ada di terapan dan segala macam. Untuk misinya dari ITN Malang? Nah misinya dari visi itu kita kalau terjemah menjadi lima ya. Ada lima, yaitu antara kita menyenggarakan pendidikan tinggi, vokasi, dan seni. Dan juga itu dengan pengembangan teknologi terapan tepat benar untuk kebutuhan masyarakat. Oke. Di samping itu juga, kita juga mengembangkan bagaimana pelakasanaan proses pembelajaran di lingkungan ITN Malang. Agar setiap mahasiswa mereka didik dan menjadi seorang yang kompeten. Sehingga pada saat dia tertibu masyarakat, dia menjadi seorang yang betul-betul ikut membangun bangsa dan negara. Oke. Produk unggul gitu lah ya. Produk unggul. dan kebudayaan dan teknologi. Kita itu pada tahun 2009 pasti itu menempatin posisi keempat nasional institut. Ya. Jadi ada ITB posisi 1, IPB posisi 2, ITS posisi 3, dan ITN posisi keempat. Artinya dari empat perguruan tinggi institut ini hanya ITN yang swasta. Artinya secara nasional ITN ini adalah nomor satu. Nomor satu ya. Dan di wilayah RR Dikti, tujuh Jawa Timur, kita selalu menjadi peringkat satu institut. Dan penghargaan yang sangat luar biasa, baik misalnya kita sudah masuk seratus besar perguruan tinggi nasional, dan dari empat ribu lapan ratus sekian perguruan tinggi di Indonesia, kita masuk dalam seratus usaha. Prestasi-prestasi dosen dalam karya ilmiah, prestasi-prestasi mahasiswa. Kita pernah juga pada tahun 2019, kita klaster penelitian di Kemengristek Dikti ya, itu waktu itu kita itu posisinya hampir mendekati seratus. Kita masuk ke posisi empat puluh tiga. Sehingga kita masuk dalam karya terutama dengan plafon angkaran penelitian sebesar 15 miliar. Nah, setelah itu pada tahun 2002 kemarin, kita secara nasional, prestasi mahasiswa kita rangking tujuh nasional. Wow, prestasi mahasiswa yang rangking tujuh nasional. Lari biasa, ada berapa fakultas dan prodi di ITN ini? Nah, di ITN ini ada dua fakultas dan satu program pasar serjana. Ada fakultas teknologi industri, dia memiliki teknik mesin S1 dengan akreditasi A. Oke. Teknik elektro, S1 dengan akreditasi A. Ada teknik kimia, akreditasi B. Teknik industri, akreditasi B. Teknik informatika, akreditasi B. Listri D3, akreditasi B. Dan mesin D3, itu akreditasi B. Sedangkan fakultas teknik sipil, perencanaan. Kita ada teknik sipil, akreditasi B. Arsitektur, akreditasi B. Perencanaan wilayah dan kota, PWK, itu akreditasi A. Kita mempunyai program studi teknik geodesi, akreditasi B. Dan teknik lingkungan, akreditasi B. Dan kita, program studi baru yang kami buka di FTI adalah jurusan bisnis di kita. Baru? Baru di.. Nah, ini tahun, mau masuk tahun kedua. Oke. Terus kami punya program pasar serjana, ada magister teknik sipil S2 dengan konsentrasi majemen konstruksi. Ada teknik industri S2 dengan konsentrasi majemen industri. Nah, tentu saja dengan keberagaman yang ada, kami mempunyai mahasiswa dari 37 promisi. Kan sekarang ada tambah tiga ya, promisi baru ya. Untuk jumlah mahasiswanya ada berapa? Sekarang jumlah mahasiswa kami sekitar 5.300. Oke. Dari berbagai daerah. Mulai dari Papua Aceh, Mianga, Selotendau. Ya, dari Sambang sampai Merauke begitu ya. Ini kan ITN Malang kan punya dua kampus ya. Lalu bagaimana nih cara Pak Rektor untuk melakukan monitoring nih? Ya. Jadi, sebenarnya sistem di kita ini sudah berbasis IT ya. Jadi kalau misalnya melihat prestasi mahasiswa, progres-progres dosen, kita lewat sistem. Ya. Tapi bagaimanapun seorang pemimpin harus turun. Harus melihat langsung bagaimana pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran, dengan pelaksanaan kegiatan administrasi, terutama pelayanan kepada mahasiswa seperti apa. Dan satu hal, ini kebetulan kita ini ada di kampus 1 dengan luas sekitar 3 hektare. Kita punya kampus 2 itu di Karanglo, itu sekitar, kita punya lahan 70 hektare. Tapi untuk kampus terinkerasi 10 hektare dan 25 hektare kita bangunkan komersial. Nah kalau nanti ada investor-investor dari ANTV yang bisa kita kolaborasikan. Iya, investor ANTV ditunggu sama rektor ITN. Nah jadi, ada suatu event yang sangat luar biasa yang kami lakukan pada tahun 2022 ini. Yaitu, kita mengundang seorang pejabat KSP. Ya, walaupun staf presiden kali itu Pak Mudoko yang hadir ya. Nah, kendara pernawannya Mudoko. Meresmikan antara lain pembangkit listrik tenaga surya terbesar perguruan tinggi di Jawa. Baik, ditahan dulu. Itu yang menarik nanti saat lagi kita akan membahas tentang PLTS yang ada di ITN Malang. Pemirsa, tetap bersama kami di Bincang Tokoh Jawa Timur. Anda masih bersama kami dalam Bincang Tokoh Jawa Timur. Masih bersama narasumber kita, Direktor ITN Malang, Prof. Abraham Lomi. Nah, tadi dijelaskan ya sebelum kita break dari segmen tiga. Kita sempat membahas tentang PLTS atau pembangkit listrik tenaga surya yang ada di ITN Malang. Boleh dilanjutkan ini? Jadi, ini salah satu program untuk mendukung program besar nasional pemerintah. Bahwa pada tahun 2025 kita harus 23% energi miss dari renewable energy. Dan ITN ini salah satu perguruan tinggi yang pertama di Jawa dengan kapasitas yang cukup besar. Nah, jadi PLTS ini adalah satu kolaborasi antara perguruan tinggi dengan DUDI dunia usaha dan DUDI industri. Jadi, kami mengandung PT Wika Energy dan juga PT Sun. Sehingga kami membangun satu PLTS dengan kapasitas 0,5 MW menempati lahan 0,5 hektare. Nah, PLTS ini diresmikan oleh Bapak Muldoko beserta dengan tiga rumah ibadah. Karena kami ini nasional, terbuka bagi lapisan masyarakat dari berbagai latar belakang. ITN Malang membangun tiga rumah ibadah, masjid, gereja, dan pura dalam rangka di Senatalis ITN yang ke-53. Karena ITN Malang itu didirikan pada 4 Januari 1969. Nah, dalam rangkaian di Senatalis itu, kami kemarin juga melaksanakan seminar nasional pada tanggal 13 Juli. Dan kami mengundang menghadirkan Bapak Wakil Ketua MPR, yaitu Bapak Dr. Ahmad Basarah. Dan salah seorang Direktur Riset Cyber AI dari Badan Riset Nasional, BRIN. Sehingga kedua tokoh ini memberikan materi, dan terutama Bapak Dr. Basarah sebagai Wakil Ketua MPR RI memberikan suatu wawasan kebangsaan kepada kami. Karena ITN ini sebagai perkuatan tinggi yang berbasis nasional, bagaimana pilar-pilar Pancasila, Undang-Undang Dasar, Bineka Tunggal Idika, harus kita tegakkan di kampus. Sehingga generasi-generasi kita, para-alumni kita adalah alumni-alumni yang mempunyai kompetensi di bidang ilmunya sendiri, di samping dia dibentingi oleh NKRI kebangsaan dan nasionalis. Oke, ini berarti dalam rangka RIS Natalis ke-53 ITN itu sangat meriah sekali ya. Ada beberapa tokoh yang dihadirkan, selain untuk merasmikan PLPS dan lain sebagainya, lalu juga ada Bapak Ahmad Basarah tadi yang memberikan materi. Lalu bagaimana sih ITN Malang ini dalam program Merdeka Belajar Kampus Merdeka? ITN Malang salah satu perkuatan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan Riset dan Teknologi tentu. Kita harus menjalankan program-program Kementerian. Nah, salah satunya itu Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Nah, dalam pelaksanaan kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka, mahasiswa-mahasiswa kita sudah berpartisipasi aktif sebagai mahasiswa outbound. Istilahnya ada sejumlah 25 mahasiswa kami yang memilih perguruan tinggi lain di luar Jawa. Mereka belajar di sana, salah satunya mungkin mengenal kebudayaan perguruan tinggi di daerah. Itu apa? Pertukaran pelajarkan atau? Salah satu program pertukaran mahasiswa Merdeka Belajar Dalam Negeri. Dan ITN pada tahapan itu kedatangan 25 mahasiswa. Ada yang dari Universitas Malikus Saleh, ada yang dari Lampung, ada yang dari Jambi, ada yang dari NTT, ada yang dari Sulawesi Utara, ada yang dari Kalimantan. Seperti itu. Jadi selama satu semester mereka belajar bersama dengan pesen-pesen kita. Dan penyutuhan pada tahun ini program semester yang akan datang kami juga mendapatkan jatah sekitar 29 mahasiswa yang akan belajar di ITN. Kalau yang malu kan 25 mahasiswa, sekarang ada kenaikan jatah. Di tengah pandemi ini, untuk program Merdeka Belajar apakah terganggu jadi ITN? Karena kami melihat di Kota Malang ini, pandemi ini sudah mulai meredah. Jadi tetap prokes kesehatan itu tetap kita terapkan. Dan kami punya dosen-dosen yang kebetulan mendapat kepercayaan dari pemerintah, karena itu ada seleksi. Dan kami pada tahap sebelumnya ada dua dosen kami yang mendapat kepercayaan oleh pemerintah untuk membina modul nusantara ya. Jadi ada Ibu Dr. Maranata, PISD, ada Bapak Dr. Antusumanto, MSI. Itu dua dosen kami yang waktu itu ditunjuk oleh pemerintah untuk melaksanakan kegiatan pertukaran mahasiswa dalam negeri dalam proses Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dan dalam rangka Dies Natalis yang ke-53 ini juga, kami akan melaksanakan festival Merdeka pada bulan Agustus yang akan datang. Dan kami itu akan meng-explore hasil-hasil karya para dosen mahasiswa, pameran teknologi, dan kami akan mengundang masyarakat umum, terutama adik-adik yang masih di SMA, SMK, supaya memberikan motivasi kepada mereka bahwa kuliah itu mengenalkan ITN dan bahwa mereka nanti harus punya cita-cita menjadi seorang entrepreneur, seorang teknolog, seorang yang punya kopetan misalnya, sehingga nanti ada produk-produk hasil karya dosen dan mahasiswa yang akan dipamerkan. Artinya dengan adanya pameran teknologi itu, mereka akan dimotivasi untuk punya pendidikan tinggi di perguruan tinggi, khususnya di TN Malang. Oke, baik. Setelah lagi kita lanjutkan, kita akan break dulu sejenak rauh. Pemirsaan, taklah bersama kami di Bincang Toko Cewa Timur. Terima kasih dan masih setia bersama kami dalam program Bincang Toko Cewa Timur. Masih bersama dengan Prof. Dr. Engineering Insinyur Abraham Lomi, MSEE, Rektor ITN Malang. Nah, Prof, saya ingin tanya nih, di ITN Malang ini bisa nggak sih kuliah pakai KIP atau Kartu Indonesia Pintar? Terima kasih. Di ITN Malang ini bisa. Dan kami ada sekitar 220 mahasiswa yang mendapatkan KIP. Oke. Dan pada tahun ajarannya akan datang kami mendapatkan 50, karena itu diseleksi oleh pemerintah. Sehingga siapapun masyarakat yang kurang mampu tapi mempunyai kempuan akademik yang bagus bisa mendaftarkan di ITN Malang. Berarti bisa ya kalau mau kuliah di ITN Malang ini pakai KIP tadi ya? Bisa. Lalu ini ada segelinting bisikan-bisikan tentang informasi nih bahwa ITN Malang ini akan menjadi universitas. Apakah betul, Prof? Ya, jadi kebetulan ITN Malang ini akan menyelenggarakan program studi khusus di bidang engineering teknologi. Nah tapi banyak juga masyarakat bertanya-tanya. Apalagi keluarga-keluarga alumni. Anak kami ini ingin mengikuti jejak orang tuanya untuk berkuliah di ITN. Tapi anak kami ini bukan dari IPA misalnya seperti itu. Tapi mereka berikinan yang kesosial. Apakah ITN ini bisa kan seperti itu. Nah kami berpikir ada memang beberapa program studi yang bisa dimasuki oleh calon-calon mahasiswa yang berlatar belakang non-IPA. Tapi kami lihat secara lebih luas bahwa keinginan masyarakat untuk belajar dengan kualitas pendidikan khususnya teknologi yang diberikan oleh ITN selama ini. memberikan suatu wawasan pandangan kepada masyarakat. Bahwa ITN pun bisa melakukan atau menyelenggarakan pendidikan dengan kualitas yang sama di luar engineering. Sehingga kami berpikir ITN ini perlu perubahan. Perubahan menjadi universitas. Apa yang sudah disiapkan oleh ITN? Nah kami sudah membentuk tim untuk mendesain dan merancang itu. Karena ini semua pengajuan-pengajuan perubahan itu berdasarkan sudah sistemnya onlinenya. Dari pemerintah, dari Kementerian Putri Stek. Nah ini sudah online sehingga kami sudah mempersiapkan tim untuk menyusun, kalau kita istilahnya borang, untuk kita submit dan nanti kami berharap tidak mengalami kendala karena pertama ini bukan perubahan tinggi baru, hanya konversi saja. Kita punya mahasiswa, kita punya dosen, kita punya karya-karya ilmiah, kita proses pelaksanaan antridrama dengan baik sehingga kita hanya menyelesaikan format-format ke level-level universitas. Tentu nanti pada saatnya nanti kami mengajukan perubahan bentuk menjadi universitas tidak meninggalkan ITN. Jadi ada keinginan bahwa nama ITN-nya tidak boleh hilang. Karena ini benchmark yang sangat cukup. Icon-nya sudah 53 tahun seperti itu. Sehingga nanti kita akan coba bagaimana merumuskan nama yang sangat sesuai dengan tentu menambah beberapa program studi atau fakultas yang memang sekarang ini lagi dibutuh oleh masyarakat di luar teknologi. Kalau secara teknologi kita sudah lengkap, sangat lengkap. Sehingga nanti kita berpikir juga jangan sampai program studi yang non teknologi tadi itu sama dengan program studi yang ada perguruan tinggi lain. Kita harus ada uniknya ya, ada yang mungkin Harus ada yang menjadi pembeda begitu ya. Membeda sehingga nanti masyarakat kita juga mempunyai pilihan yang juga beda. Karena dengan adanya program merdeka, belajar kamus merdeka ini sepertinya sudah tidak ada apa ya, penghalang ya bagi masyarakat. Apakah dia nanti mau ke dari IPA harus ke teknologi, atau IPA ke IPS, atau sebaliknya IPS ke teknologi, atau juga sosial seperti itu. Lalu untuk sumbang sih dari ITN Malang untuk masyarakat apa Pak? Nah, sumbang sih kita artinya kalau kita mendidik mereka seorang serjana yang kompeten. Dan mereka berkarya, apakah dia berkarya di pemerintah, swasta, atau mungkin di industri. Nah, prestasi-prestasi mereka selama berkarya dengan posisi-posisi yang sangat luar biasa, itu salah satu model yang diberikan oleh ITN kepada mereka, mendidik mereka menjadi generasi penerus bangsa, dan ikut membangun NKRI tentunya. Seperti itu. Ya, oke. Nah Prof, tadi kan Profesor katakan bahwa memiliki tiga rumah ibadahnya. Ada masjid, ada gereja, lalu juga ada pura. Nah, gimana sih peran rektor ini untuk bisa mewujudkan multi-culture yang ada di ITN Malang? Ya. Jadi, kita dalam efekmen tertentu, misalnya ada upacara yang resmi misalnya hari pendidikan nasional, kita juga meminta para dosen karyawan untuk memakai baju daerah. Jadi, mereka dengan memakai baju daerah ini, kelihatan bahwa disitu adanya suatu apa ya, kebinekaan. Suatu kerugunan agar umat dan... Dan itu juga kami memberikan reluasa kepada himpunan-himpunan atau UKM-UKM. Misalnya, kami ada namanya LDI. Apa itu Pak? Lembaga Dakwa Islamiyah. Oke. Itu satu unit kegiatan mahasiswa untuk apa ya, satu organisasi keagamaan yang dikongsi mahasiswa, tapi tidak berafiliasi politik. Ada namanya PMK, Persatuan Mahasiswa Kristen, ada juga KMK, Kelukunan Mahasiswa Katolik, ada juga Perhimpunan Mahasiswa Hindu. Kami fasilitasi mereka, selama satu minggu mereka punya jadwal-jadwal ibadah. Dan itulah bentuk-bentuk kebebasan yang kita berikan kepada mereka dalam mendukung bahwa ITN ini terbuka bagi segala agama yang ada di Indonesia. Mereka bebas berkespresi, tapi tidak berafiliasi politik. Baik, terakhir, harapan ke depan untuk ITN ini dari Prof. Abraham? Ya, kita berharap bahwa ITN ini terus tumbuh berkembang. Kita mempunyai cita-cita bahwa tahun 2035 kita harus masuk ke World Plus University. Persiapan-persiapan dilakukan, mulai infrastruktur, para dosen kita sudah hampir 40% berkendirian dokter, kita genjot lagi mereka yang mau ke guru besar, publikasi-publikasi ilmiah kita genjot mereka, dana-dana penelitian internal pengambilan kita support. Mereka kita support juga terlibat dalam konversi-konversi internasional maupun nasional. Nah, ini salah satu langkah-langkah kita untuk bagaimana kita masuk ke dunia global. Kalau pada level-level Asia saja, apalagi di ASEAN, kita sudah posisi-posisi sangat sama dengan perbuan tinggi. Perbuan tinggi, Negeri Tok. Jadi kalau misalnya Mbak bisa sempat masuk di Sinta melihat karya-karya dosennya ITN, ada yang berapa H-indeksnya, berapa karya ilmiahnya yang terindeks kopus, itu bisa terlihat dari situ. Dan kami pernah pada tahun 2018 ya, kita peranking satu yang mempunyai HKI paling tinggi se-Indonesia. Kita nomor satu. Jadi jumlah kekayaan intelektual kita nomor satu di Indonesia. Baik, luar biasa sekali TN ini ya. Jadi beragam prestasi dan juga ada karya ilmiah, lalu juga ditambah dengan PLTS yang menjadi salah satu keunggulan dari ITN malam ini. Semoga bisa menarik atau mungkin untuk adik-adik di rumah yang ingin mencari perguruan tinggi, bisa kuliah di ITN malam. Baik, Profesor, terima kasih banyak atas waktunya sudah berbincang bersama kami dalam Bincang Tok Kajian Timur. Terima kasih. Bapak Biasa, usai sudah kebersamaan kita. Saya Indah Andara, memuat pilih kerja yang bertugas. Sampai tuduh diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.